Ya selamat malam teman-teman kita akan belajar mengenai kerja keras VS kerja-kerja cerdas saya akan share video yang sangat umum dipakai untuk motivasi di berbagai bisnis jaringan ya kalau sudah pernah melihat ya nggak apa-apa lihat sekali lagi ya kerja keras VS kerja cerdas saya mulai dengan satu video dulu ada dua video sebenarnya ya dan yang paling biasa kita cari saya kasih yang kedua dulu malah saya lihat cukup bagus ininya isinya dalam dunia kerja yang kita butuhkan tidak hanya bekerja keras tapi kita juga bekerja secara cerdas nah kerja cerdas ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik bagaimana cara respon kita dalam menghadapi masalah dan aspek-aspek lainnya tidak hanya itu kerja cerdas juga berkaitan dengan bagaimana kamu dalam menempatkan pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing lalu bagaimana sih agar kita bisa kerja cerdas? nah inilah 4 cara kerja cerdas pandai dalam membagi waktu cara pertama kerja cerdas yaitu pandai dalam membagi waktu kita semua punya waktu yang sama yaitu 24 jam namun yang membedakan yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin demikian pun waktu untuk bekerja kamu harus tahu kapan waktu menyelesaikan pekerjaan secara tepat tahu kapan harus bekerja secara produktif dan beristirahat jangan karena saking kerasnya bekerja kamu jadi lupa untuk beristirahat fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dalam bekerja kita semua punya tujuan masing-masing supaya bisa naik jabatan, ingin beli rumah, atau target yang lain nah supaya kamu tidak mudah tergoda fokus dan tetapkan tujuanmu saat bekerja supaya kamu bisa terus termotivasi untuk melakukannya jangan ragu untuk menolak pekerjaan yang memang bukan tanggung jawabmu jangan takut bilang tidak terhadap sesuatu yang dapat menghambat perkembanganmu ya atau saya stop dulu sebagian ya poin-poin demi poin, dua poin dulu tadi yang pertama, poin pertama adalah mengatur waktu orang pinter, orang bodoh, otaknya sama beratnya segitu-segitu juga, volumenya segitu-segitu juga yang membedakan adalah isi otaknya gelar sarjana dan dokter otaknya hampir sama volumenya yang membedakan adalah isinya sama juga orang kaya, orang miskin yang membedakan waktunya sama 24 jam yang membedakan rajin atau tidak atau sama-sama rajin, produktif atau tidak nah apa yang membedakan orang produktif dengan tidak yaitu bagaimana mengelola waktu tapi kerja cerdas bukan hanya berarti kerja lebih banyak berarti waktunya lebih banyak karena kalau dia begitu banyak pekerja enggak sempat istirahat ya jung-jungnya sakit malah jadi enggak sehat karena waktunya lalu enggak ada waktu buat keluarga keluarganya hancur ya namanya enggak sehat juga nah kalau saya langsung berbagi tips gimana tuh saya tuh ya sekarang saya sini-sini tadi ceramah dua sesi tadi kasih tau satu sesi, saya dua sesi besok kasih tau sudah pulang ke Jakarta saya masih empat sesi lagi kemarin di Siantar saya khotbah empat kali jadi saya khotbahnya ada seorang yang namanya full timer pendeta jadi ya memang seorang pendeta kayaknya saya khotbah lebih banyak daripada seorang pendeta jadi seorang yang kerjanya pendeta kerjanya khotbah saya banyak lebih sering hari minggu saya empat lima kali belum lagi bukan hari minggu gitu ya hari Sabtu terus ada orang yang kerjanya nulis buku saya tanya udah nulis buku berapa oh saya banyak apa 30 pak saya 66 gitu ya gimana tuh bagi waktunya antara pekerjaan, pelayanan masih lagi bikin jaringan orang yang satu jaringan aja udah pusing gitu ya nah saya di klik DNA menjadi empat besar udah menang Korea menang tiket ke Turki di KKI Indonesia emang baru mulai baru dua bulan tapi udah dapet dua tiket pangkok bersama dengan itu saya kan di Boko Roko juga kemarin menang tujuh tiket ke Bali jadi semua yang saya kerjakan walaupun mungkin tidak yang terbaik nomor satu tapi lumayan baik bahkan atau cukup baik Apotek PHS juga masuk 10 terbaik dari website yang ada dalam grup KKI yang mungkin jumlahnya gak tahu berapa ribu nah pertanyaannya gimana bagi waktunya gimana ngatur waktunya saya kasih contoh misalnya kalau saya yang bisa saya dobel saya dobel contohnya saya jalan kaki kan saya punya WA grup pola hidup sehat 91 diabetes ada 3 kanker ada 4 lutut ada 2 lalu WA grup PHS Medan, Solo, Samarinda yang kota-kota itu ada 30-an itu aja sudah serapis WA grup lebih mungkin ada yang di WA grup keluarga bahagia itu ada 16 belum lagi yang WA grup animasi di animasi saya direktur operasional dan keuangan gimana untuk pembayaran tanda tangan cek saya double-double pekerjaan tapi semuanya jalan itu kan butuh waktu yang membagi waktu tadi itu pun saya masih bisa tidur tempat waktu jam 10 pasti saya tidur jam 5 pasti saya bangun 5.20 saya ngajak Zoom olah nafas maka saya kasih contoh praktis bagaimana mengatur waktu yang bisa bersamaan-bersamaan misalnya sambil jalan kaki saya kadang nge-broadcast jadi sebelum saya jalan kaki saya sudah tulis dulu yang apa mau di-broadcast linknya ini tulisannya ini ini di WA grup keluarga ini WA grup pola hidup sehat ini WA grup yang ini sambil jalan kaki ini tangan jalan tapi kalau jam 10 jamnya tidur kerjaan belum selesai akan saya selesaikan besok itu contoh termasuk misalnya dalam hal menggunakan waktu supaya bisa menggunakan waktu tadi tips yang kedua adalah berani berkata tidak untuk apa yang bukan pekerjaannya sering kita itu nggak punya agenda nggak punya tujuan karena nggak punya tujuan akhirnya nggak punya agenda lalu akhirnya kita sibuk tapi nggak produktif kenapa? pergi yuk ayo makan yuk ayo ngobrol yuk ayo kita nggak bisa berkata tidak setelah pergi kita nyesel besok begitu lagi dan begitu lagi maka belajarlah untuk berani berkata tidak pergi yuk nggak pak saya ada bisnis ini mau ikut nggak nggak pak ini bagus loh pak tidak jadi juga walaupun saya cukup banyak mengambil beberapa bisnis kayak sekaligus yang serem pak ini kan sepatu bokoroko tes DNA lalu ini kaosnya aja kaos bokoroko sepatu bokoroko tes DNA KKI Indonesia lalu pakaian sehat pakaian sehat itu B4 for you yang kaos kaki celana dalam kaos juga saya punya kaos lagi kalau nanti saya mau tidur saya ganti kaos kesehatan yang mengemancakan part infrared itu juga saya dalam waktu 3 minggu ambasador maka tapi tidak semuanya tidak semuanya orang nawarin itu saya iain misalnya ada yang menawarkan yang kemarin itu baru akan 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 launching yaitu Glutathion saya tidak sebut mereknya saja kalau Glutathion kan jenis barang mereknya ada beberapa merek salah satu waktu itu akan launching dan saya dihubungi salah satu owner yang mengimpor bahkan saya dikasih sampel duluan sangat menjanjikan tapi ketika saya coba kok tidak ada perubahan untuk diri saya atau mungkin tidak cocok dan juga dengan beberapa produk lainnya saya bilang tidak 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 dan tidak kenapa? kalau kita iain semuanya sampai melampaui kapasitas nanti kita yang ambruk ambruk karena tidak ada waktu untuk keluarga tidak ambruk tidak ada waktu untuk diri sendiri atau untuk istirahat maka tadi cara kerja cerdas adalah mengatur waktu dua berkata tidak saya lanjutkan lagi videonya ini videonya singkat menyusun skala prioritas pekerjaan kerja cerdas selanjutnya yaitu membiasakan untuk menyusun skala prioritas orang yang bekerja cerdas tahu mana pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu dan paling urgent setelah itu menyelesaikan pekerjaan kecil yang tidak memiliki pengaruh besar jangan menyelesaikan semua hal dalam waktu bersamaan karena bisa membuat pekerjaan yang lain menjadi tidak maksimal oke saya stop lagi cara kerja cerdas adalah punya prioritas jadi saya biasanya saya dulu diajari seperti ini tahun 90 waktu saya masuk Astra jadi saya masuk Astra program kayak kalau Anda pernah lihat di film ada namanya The Appenditch jadi dari ribuan orang sampai ratusan orang singkat cerita sampai tinggal tiga puluhan orang dimagangkan di Astra ekspor tapi orang-orang ini sebenarnya akan punya jenjang karier hingga ke CEO dengan diberi kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bisnis jadi menjadi bisnis development sebelumnya product development saya masuk di program seperti itu maka kita di training secara khusus untuk membuat setiap hari sebelum tidur itu things to do tomorrow jadi bikin things to do yang tanggalnya besok misalnya saya mau ini, 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 ini ada 20 lalu ini suruh sopir ini suruh anak buah ini suruh ini jadi kita mulai membuat prioritas pertama itu mana yang betul-betul kita harus kerjakan sendiri ini ngajak istri ini ngajak anak buah ini suruh si ini jadi kita harus orang yang kerja cerdas juga termasuk kerja menggunakan orang lain mendelegasikan dan memercayai sehingga nanti dari 20-an jenjang-jenjang tadi kita bisa stres melihat yang harus kita kerjakan sebenarnya benar-benar hanya kita sendiri tinggal katakanlah 5 atau 10 nah 10 ini bikin prioritas besok itu nomor 1 ini enggak, jangan-jangan yang ini enggak, enggak, ini lebih baik bikin prioritasnya udah, fix maka besok pagi kerjakan nomor 1 nggak usah mikir nomor 2 toh sudah bikin prioritas nah orang tidak produktif kerja nomor 1 mikir nomor 2 di gereja mikir kantor di kantor mikir gereja di gereja mikir rumah di rumah mikir kantor seakhirnya enggak dapat apa-apa kalau sudah dibuat prioritas kerjakan tanpa mikir yang lain itu kita akan menjadi orang yang cerdas dan efektif menggunakan waktu oke, kita lanjutkan tidak lupa untuk istirahat kerja cerdas itu bukan bekerja sepanjang waktu dan seharian tapi orang yang bekerja cerdas tahu kapan waktunya untuk istirahat kapan waktu bersama keluarga dan me time terkadang saking semangatnya bekerja kita jadi lupa waktu untuk istirahat alhasil jadi mudah tertekan dan stres sendiri terhadap pekerjaan kerja keras itu bagus tapi ingat ya kamu bukan robot pikiran dan jiwamu juga butuh istirahat nah, itulah 4 cara bekerja cerdas yang bisa kamu terapkan kerja keras itu bagus tapi kerja cerdas bisa membuat pekerjaanmu lebih efisien dan berkualitas oke lah seperti biasa jangan lupa tidur ya oke jadi kerja cerdas bukan kerja keras nah, sekarang saya akan kasih cerita ya atau mungkin saya kasih film satu lagi kali ini gak pake di stop-stop gak panjang filmnya ya, setelah itu saya akan cerita terus kita tanya jawab ya kerja cerdas versi ya ini sering banget dipake sebentar ya saya file-nya tadi ada yang saya harus stop dulu ya ini film animasi pandek ya saya akan putarkan lagi filmnya supaya kita pelajarannya gampang ya nanti hal teknis soal KKI mudah-mudahan bisa dibantu pertanyaan jawab pada Pak Jos ya di Italia sebut saja nama mereka saya mau cerita ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi mereka sering berhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya keduanya merupakan orang yang sangat ambisius yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan pada suatu hari kesempatan itu pun datang kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anang ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa keduanya masing-masing membawa dua buah ember dan segera menuju ke sungai menjelang sore keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa wow Pablo dan Bruno senang sekali ini berarti impian mereka akan segera terkabul mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rejeki sebanyak ini mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak namun Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet kian hari kian takut saat harus pergi bekerja ia pun mulai berpikir keras mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya aha Pablo mendapatkan ide Bruno saya punya rencana daripada kita mondar mandir bawa-bawa ember setiap hari kenapa kita gak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita saluran pipa ide dari mana itu seru Bruno kita udah punya kerjaan yang bagus Pablo saya bisa bawa 100 ember sehari saya akan jadi orang kaya di akhir minggu saya bisa beli pakaian baru pada akhir bulan saya bisa beli sekor sapi dan pada akhir tahun saya bisa bangun sebuah gubuk baru gak ada kerjaan sebagus ini di desa ini setiap minggu kita bisa liburan setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh kita akan punya hidup yang layak jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa tapi Pablo tidak putus asa ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air separuh waktunya serta di akhir pekan dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya hal itu tidak mudah penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli sapi keledai pakaian sepatu baru gubuk bertingkat 2 Bruno bisa makan mewah di kedai orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan Pablo terus saja menggali saluran pipanya pada bulan-bulan pertama Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya pekerjaannya memang sangat berat bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari demikian pula di akhir minggu tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini dari hari ke hari dia terus menggali inci demi inci sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit dari satu inci kemudian menjadi satu kaki kemudian jadi sepuluh kaki kemudian dua puluh kaki seratus kaki dan seterusnya bersakit-sakit dahulu senang-senangnya kemudian demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri sepulang kerja tubuhnya lelah sekali fokus pada hasilnya kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi ayo fokus pada hasil akhir hari berganti bulan saluran pipanya sudah setengah jadi saat beristirahat Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember bahwa Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk dia menyeringai kesakitan langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya dia lebih sering terlihat di bar duduk dengan wajah letih dan murung saat pengunjung bar melihat Bruno mereka saling berbisik hey ini dia Bruno si manusia ember dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya akhirnya saat bahagia Pablo pun tiba saluran pipanya sudah rampung orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa sekarang desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember artinya airnya akan terus mengalir baik dia sedang bekerja maupun tidak air itu mengalir saat dia makan saat dia tidur air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain semakin banyak air yang mengalir ke desa itu semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo apa moral dari ceritanya pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah siapakah anda seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa apakah anda hanya mendapatkan penghasilan jika anda datang ke tempat kerjaan seperti Bruno pengangkut ember atau anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja kemudian anda dibayar terus-menerus seperti Pablo pembuat saluran pipa jika anda termasuk orang kebanyakan itu berarti anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang maksudnya bekerja satu jam dibayar per jam bekerja satu bulan dibayar per bulan bekerja setahun dibayar per tahun masuk akal kan masalahnya dengan sistem pembawa ember masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langdeng kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya berapa uangnya akan dia dapatkan hari itu nol besar fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita maka kita tidak akan mendapatkan uang Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak pikirkan ini bagaimana dengan Anda Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam kalau penghasilan Anda berhenti besok untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda cicilan rumah mobil Anda ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda 1 tahun 6 bulan 3 bulan atau 3 minggu jelas apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan bekerja di kantor punya jabatan tinggi atau memiliki toko seorang profesional di bidang tertentu tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang apakah dengan cara demikian Anda akan aman satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember dengan membangun sebuah saluran pipa Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja capeknya sekali saja tetapi Anda akan dibayar terus-menerus saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun pada saat Anda sedang sakit ataupun catat sehingga tidak bisa bekerja dan juga dalam situasi darurat inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif Anda tahu saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif iya nah sekarang saya akan berbagi ya bangun saluran pipa masih ada risikonya enggak? ada ya saluran pipanya roboh ambruk pipa-pipa penyangga saluran karatan hancur ya contohnya aja misalnya ya saya dulu pemilih IFA dan member-member IFA ada yang setiap bulan itu dapat komisinya itu 200 juta 300 juta tiap tahun saya bagi-bagi Mersi bagi Innova saya tiap tahun bisa memberangkatkan ratusan orang ke Malaysia ke Hongkong ke Eropa ke Israel tapi kaminya yang bangkrut ya atau yang contoh lain misalnya mungkin Anda pernah menjadi anggota jaringan yang cukup kuat Pak ini sedunia Pak kan Superware di Amerika sebuah jaringan bisnis jaringan ambruk juga nah itu mungkin sedikit kenapa Pak saya ikut klik DNA ikut KKI Indonesia KKI Indonesia bisa bangkrut enggak? menurut saya tidak ada yang mustahil bisa aja sesuatu yang ada dan besar kami juga enggak berpikir bangkrut namanya IFA udah 500 ribu member tiap bulan 50 miliar ya karena dunia ini seluar biasa persaingannya muncul produk yang baru muncul sistem yang baru memori yang baru yang lama bisa hancur ya siapa yang nyangka sebuah mall bisa tutup gitu ya tau-tau dengan perubahan semuanya tidak ada yang kekal gitu ya memang perusahaan jaringan itu jauh-jauh jauh-jauh lebih kuat daripada retail daripada pabrik sehingga sebenarnya kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa tapi satu yang luar biasa itu kan tiba-tiba bisa terjadi siapa yang menyangka ada covid siapa yang menyangka muncul platform siapa yang menyangka tidak ada penemuan baru suplemen baru sesuatu hal yang baru yang jauh-jauh jauh lebih baik karena dunia bergerak cepat sekali maka istilah saya kalau bawa ember itu kerja keras dan bangun saluran air itu kerja cerdas saya bangun lima saluran air memang awalnya kerja kerasnya luar biasa Anda bangun satu jaringan aja mungkin ngerasain pusingnya gimana belum lagi mau bangun jaringan mau bangun saluran air waduh belajar dulu nih gimana bangun saluran air tingginya kekuatannya demikian juga begitu mau bangun suatu buah jaringan belajar belajar aplikasinya belajar webnya belajar ngerubah nama webnya aduh gap tech tapi ya itu kan begitu sekali kan sudah dapet linknya dibagi-bagi waktu belajar kayaknya aduh jangan kan belajar ngerubah nama web daftar aja gagal melulu maksudnya kemudian nyerah aja Pak Jara ngerubah 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 bu coba lagi sekali lagi karena begitu kita bisa kita bisa jadi orang lain jadi kita kesulitan ribet amat ini susah amat ini bukan cuma di KKI saya di klik DNA juga begitu Pak Jara daftarnya susah banget tolong daftarin aja kalau yang tolong daftarin aja itu udah pasti ujung-ujungnya jadi konsumen dan tidak menjalankan bisnisnya jadi emang sesuatu harus belajar kalau saya mau cerita pengalaman saya misalnya dulu saya tahun 95 buka sekolah TK tiba-tiba saya punya ide punya kepikiran seperti bangun jaringan saya nggak bisa waktu itu saya buka TK dan saya ngajar sendiri satu murid bayar SPP SPP itu untuk operasional gaji guru segala macam jadi uang pangkal itulah untungnya kalau uang pangkalnya 5 juta satu tahun ada 25 murid baru ya 5 x 25 gitu ya itu keuntungannya bersihnya disitu tahun 95 ya 125 juta setahun banyak makanya saya buka 8 cabang wah lumayan kan 8 cabang x 125 ini bisa 1 miliar nih gitu ya tapi kan berarti harus keliling 8 cabang ya capek lalu gimana kalau sistem jaringan saya mulai kepikir nih gimana ya kalau saya kerja cerdas itu menggunakan tenaganya orang lain menggunakan uangnya orang lain talentanya orang lain bakatnya orang lain mereka bayar ke saya gitu ya nah namanya di franchise kan tapi kan gak gampang gimana orang lain mau wear franchise kita kita harus kerja keras nge-branding bikin merek mereknya harus kuat ya harus punya sesuatu yang unik kurikulumnya bagus buktinya jelas jadi emang kadang gak bisa langsung sekarang bikin lalu di franchise kan butuh waktu 8 tahun saya untuk membangun sampai kurikulumnya bagus jadi pembicaraan orang orang autis sembuh anak nakal jadi baik sampai akhirnya orang pak kalau saya mau buka gimana mau buka gimana saatnya franchise 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 saya murah aja sih cuma 10 juta satu tahun kan murah banget tapi kan sekarang saya punya 66 cabang jadi saya tidur di Hongkong saya pergi jalan-jalan itu pokoknya 660 juta dari sekolahan masuk aja tiap-tiap tahun dari franchise-nya impian saya 200 cabang sekarang baru 66 nah kalau nanti udah 200 berarti 22 miliar dari franchise fee dan itu gak seberapa dibanding setiap cabang kali jumlah murid harus beli buku dari saya setiap cabang beli kain seragam dari saya lagi jadi ada bisnis lanjutannya kalau orang sekarang mikir enak ya Pak Jerod kalau 100 cabang satu M tuh Pak belum lagi ya enak tuh sekarang tapi gimana membuat orang mau bayar franchise saya saya kan harus kerja keras nah sama juga sekarang kita kalau punya bisnis jaringan kita bisnis jaringan contohnya sekarang ini yang de facto yang kita jalankan bareng-bareng adalah KKI ya kan kita belajar tiba-tiba udah umur udah gap-tech udah masa pensiun udah sakit-sakitan udah umur 60 lebih misalnya gitu Pak gimana mau bikin bisnis Pak gimana yang penting sehat Pak ya betul itu yang penting justru itu yang pentingnya sehatnya itu begitu ada sehat Anda punya sukses story Anda punya modal untuk bercerita jadi seolah-olah sakit yang dulu malah petaka tiba-tiba menjadi berkat jadi modal nih saya sakit sekarang sembuh nih dulu saya diabetes sekarang lepas obat nih saya pakai kese mata sekarang lepas kan gitu nih frozen shoulder sekarang gak lagi gitu ya nah saya punya kisah nyata makanya orang mau belajar olah nafas sama saya gimana tuh dalam waktu gak sampai gak sampai 2 tahun bisa 60 ribu orang dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia masuk WA Group Pola Hidup Sehat ya kan saya punya sesuatu sebelum saya ngajar kan saya belajar dulu olah nafas belajar Wimpo belajar John Kabat belajar bayar bayar diniatin juga habis itu pun saya bayar saya ajarkan gratis lagi nah itu sebenarnya membangun jaringan karena untuk menanti suatu saat mengendorse produk harus dipercaya orang harus percaya sama saya percaya itu modal modal itu kan bukan cuma uang percaya itu modal itu termasuk kerja keras bagian awal dalam sebuah jaringan dalam sebuah jaringan membangun jaringan bisnis jaringan kayak membangun pipa itu ada beberapa modal yang penting jadi selain kerja keras maka kerja cerdas kerja cerdas itu gimana gak cerdas uang kita sedikit tapi kita menggunakan uang orang lain kan orang lain di bawah kita itu kemungkinan mereka kerja untuk kita juga jadi kita menggunakan uang orang lain yang kedua dalam jaringan maka modal kita apa modalnya adalah teman kalau selama ini kita berteman banyak tiba-tiba itu menjadi sebuah modal modalnya apa lagi dipercaya mungkin saya mau sedikit cerita dipercaya sebelum KKI saya keluar dari Astra tahun 92 saya mulai dengan usaha ekspor itu belum kerja cerdas tapi kerja keras dimana kalau satu kontainer berangkat satu kontainer bisa 200 juta yang pasti saya 5% dari bayar 5% dari pabrik saya dapat 10% satu kontainer 200 juta 20 juta aja deh nah tiap bulan 40 kontainer 30 kontainer maka saya menjelang kerusuhan 98 itu udah punya uang ratusan ribu dolar tapi kerusuhan datang siapa yang nyangkakan Indonesia kerusuhan Pak Arto begitu kuatnya negara kita aman sekali langsung airport hancur ekspor saya boom hancur kenapa hancur bayar dadang takut datang ke Indonesia jadi sebenarnya tidak ada yang kuat bahkan kalau mau lebih kuat itu sebenarnya bukan hanya bangun saluran pipa air bangun 5 saluran misalnya begitu ya tapi berapa saluran tergantung kapasitas dan kemampuan nah waktu saya bangkrut ekspornya saya mulai buka toko bangkrut buka pabrik bangkrut buka brosir bangkrut terus saya jatuh bangun banyak ya di sesi pertama saya pernah cerita nah sekarang singkat cerita saya bangun IFA MLM IFA mulailah saya kulaan barang ya kan jadi kalau saya butuh sepatu 100 juta saya bilang sama supplier aku mau order ini supplier bilang apa mana kontraknya ini kontraknya kerjain ya ya tunggu dulu dong Pak Bapak kasih DP dulu 30% baru uang saya harus beli bahan baku juga kita kasih DP 30% udah jadi dikirim ya Bapak lunasin dulu dong Pak ya kan kita sebelum lunasin jadi kita taruh uang 100 juta baru barang dikirim nah jualnya berapa lama ini harga 100 ribu barangnya 100 juta kita beri seribu barang harganya 100 ribu kita masukkan misalnya matahari kita ngomong MLM dulu masukin matahari matahari itu minta 50% berarti dari 100 ribu ini kita jual 200 ribu ya kita gak untung dong 200 ribu dipotong 100 ribu kita belinya 100 ribu kita jual bisa 300 ribu matahari minta 50% berarti dipotong 150 ribu kita masih 150 ribu kita kurangkan 100 ribu kita untung kontor 50 ribu dibagi macam-macam pegawai untung-untung atau tinggal berapa 10 ribu dari harga jual 300 ribu bukan dari harga beli dong ya kan harga retailnya kan dari situ kita kena pajak WPN 10% lagi nah kalau saya bisa jual barang itu dengan 30% 3 bulan ludes habis itu udah hebat banget orang bisnis bisa jual 3 bulan ludes habis itu hebat banget jadi kalau 100 juta saya jual ludes habis 3 bulan saya untungnya 10% nah jadi 110 juta lalu kuahkan lagi puluhan dikirim lagi kapan kayanya kapan kayanya punya duit cuma misalnya 500 juta pulang 5 kali habis dateng lagi dijual lagi kapan kayanya saya iri tiba-tiba saya iri iri yang positif kan dulu saya masukin barang ke matahari 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 kasih surat itu kita gak minta uang muka itu sama matahari atau care for atau matahari bosnya tinggal pergi ke sebuah provinsi aja panggil gubernurnya ketemu aku membuka cabang di sini di pocokan itu minta izin ya dikasih izin dia panggil bank dia panggil kontraktor kamu bangun ya yang bayar siapa? si bank ini kan orang-orang besar orang penting bank kasih kredit kontraktor bayar yang bangun siapa? banknya nanti aku cincu gedungnya udah jadi nih mau care for mau tahari supplier dari kota itu dikumpulkan masukin barangnya ke toko saya ya apa kamu? fast food item makanan oke saya bayar 7 hari karena 7 hari habis kamu apa? sepatu saya bayar 3 bulan jadi dia cuma ngasih kertas aja order-order supplier gitu kecil-kecil masuk semuanya jadi orang kaya itu kerja gak pakai modal itu cerdas dia tunjuk tanah bank beli dia tunjuk kontraktor bank bayar dia supplier dikumpulkan masukin barang ya barang ya pasinya sih ya gak laku saya pulangin ya laku saya bayar ya ini orang miskin itu modalnya orang kaya toko supplier kecil-kecil-kecil itu itu support itu suplai itu yang modalin care for matahari dan kawan-kawan dia main tunjuk aja saya pikir enak ya care for enak ya matahari waktu saya merenung begini kapan ya aku kaya dia kapan ya saya ini bisa panggil supplier coba dikasih kertas barang dikirim gitu kapan ya gitu nah itulah saatnya kerja keras bangun nama baik jaga perkataan supplier kalau order saya pasti bayar tepat waktu walaupun dia harus jual mobil harus jual ini jual itu jadi dari tahun 2000 dari tahun 92 buka usaha itu hampir 15 tahun kemudian 12 tahun kemudian saya bisa kaya matahari saya bisa kaya care for saya bilang sama supplier saya Iva ini kertas nih order nih bikin ya saya bayar 45 hari tapi tanggal 1 dateng ya tanggal 20 saya udah bikin katalog tanggal 25 katalog sudah ada di tangan para agen tanggal 1 tank berlaku barang sudah ada kalau dalam 10 hari laku habis paling mendingan laku sepertiga separuh aja saya udah bisa bayar runas supplier di hari yang ke 45 saya masih untung 25 hari kenapa 45 hari karena matahari dan lain bayarnya 2 bulan jadi kalau saya bayar 45 hari supplier dateng ke saya duluan karena saya bayarnya lebih cepat karena mereka dateng ke saya duluan saya bisa pilih model yang bagus jadi saya bisa melipat gandakan omset tanpa tambahan modal itulah kenapa saya merantok ke Jakarta tinggal di pinggir kuburan kalau punya uang gak banyak-banyak banget tapi bisa sampai omset 20 miliar 50 miliar 1 bulan kita setahun hampir mencapai setengah triliun walaupun saya bangkrut sekarang malah enggak saya punya rumah punya kolom renang itu dihitung-hitung masih lebih dari 70 miliar gimana dari 0 kita bisa punya bisnis yang gede saya kerja cerdas saya gunakan modalnya orang lain saya pakai pabriknya orang lain tapi kan gak ujung-ujung bisa begitu kalau mereka tidak percaya dengan jarot, wija, narko orang yang punya integritas kalau dia bilang bayar akan dibayar ya akan pada awalnya juga saya belum dipercaya kalau taruh order mana pak kontraknya mana pak uang mukanya kirim dong barangnya bapak lunasin dulu baru saya kirim sampai dengan kerja keras bisa dipercaya punya integritas saya bisa belanja pakai kertas saya order ya kirim ya konsinyasi ya nah itu namanya kerja cerdas tapi kerja cerdas itu gak ujuk-ucuk cerdas karena kita menggunakan uang lain uang orang lain kita putar nah dalam skala yang lebih kecil teman-teman ya teman-teman tidak perlu membangun kepercayaan begitu panjang perjalanannya seperti saya kenapa dalam hal ini kita dempleng kita dempleng orang percaya PHS kita dempleng orang percaya KKI orang dempleng percaya pada merek yang kita bawa misalnya romil dari erom erom di Korea termasuk yang luar biasa kita dempleng percayanya orang pada produk misalnya newana dengan historinya penemunya profesornya dipakai di sekian puluh rumah sakit di Jepang yang sangat ketat itu sebenarnya sebuah modal dimana kepercayaan itu kita gak usah bangun kita membawa sebuah kepercayaan yang sudah dibangun orang lain nah ini namanya kalau misalnya dulu happy holy kit saya yang bangun master franchise-nya nah itu butuh kerja yang lebih keras lagi lebih cerdas lagi tapi orang lain yang bangun sekolah harus bayar ke saya katalah franchise tapi dia lebih aman sebenarnya karena jarang orang ambil franchise fee itu sebagai franchise itu dia bangkrut memang dia akan berbagi keuntungan tapi dia gak akan bangkrut nah sama juga si pemilik KKI ini cerdasnya luar biasa tapi kita sebenarnya juga cukup cerdas kenapa? coba mau bikin suplemen sendiri mau bikin merek sendiri mau menjauh ringan sendiri mau nyetok sendiri kalau gak laku bangkrut kita gak laku expired lagi saya kan pernah pengalaman di IFA juga kita ada suplemen kita ada sampo kita ada kosmetik begitu menjelang expired waktu saya menjelang bangkrut itu kalau saya ke gudang makanya saya males ke gudang takut kena stroke kita tanya anak buah minggu ini yang kita bakar berapa yang kita buang berapa 300 juta pak 200 juta pak jadi kalau expired itu kenapa kita buang ke tanah itu namanya kosmetik atau sepatu kita bakar buang aja truknya butuh 400 ribu ya mendingan dibakar aja nah yang dibakar itu ada nilainya makanya orang bisnis juga sebenarnya butuh ketabahan yang luar biasa ya gimana kalau Anda bakar tiap minggu barang yang expired dan kita buang itu 200 juta 300 juta saya udah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu nah balik lagi ke ceritanya jadi untuk kita bekerja cerdas kita bisa membangun kepercayaan membangun merek tapi sekali lagi itu butuh kapasitas yang luar biasa butuh visioner yang luar biasa butuh model juga saya punya impian yang jauh ke depan mengenai Happy Holy Kid saya berani habiskan 8 miliar untuk nge-branding nama Happy Holy Kid dengan membuat film animasi yang habis sampai 8 miliar tapi televisi hanya puter dan saya dapat 10 juta per episode tapi karena namanya kuat sekarang ada orang investor menanam 450 miliar untuk membangun Happy Holy Kid Park di Parung jadi teman-teman nanti kalau tahun depan jadi bisa ke Happy Holy Kid Park itu impian saya itu ide saya itu konsep saya sekarang sedang diwujudkan tapi gimana caranya orang berani menanam ratusan miliar kalau kita punya ide tidak bagus punya nama tidak bagus saya tentu tidak mengajak teman-teman sampai melakukan seperti saya untuk membangun sebuah branding bagaimana cara bisa dipercaya bagaimana orang mau menanam investasi sama kita kalau kecuali dalam betul-betul kelas entrepreneur dimana orang mau jadi pengusaha kita bisa mengajarkan saya bisa mengajarkan karena saya punya pengalaman bagaimana membangun bisnis baik master franchise-nya baik bisnis IP karena saya kreator IP lalu IP ini di branding sehingga laku dijual sekarang yang di level di bawahnya kerja aman dan cerdas adalah justru menggandeng orang ikut dengan orang yang sudah punya hal itu dalam hal ini adalah KKI dimana sudah punya nama sudah punya jaringan sudah punya kudang sehingga kita tidak repot-repot ada orang mau beli tinggal kasih linknya daftar dia beli dia belanja ini kan modal orang lain orang lain punya modal orang lain punya kebutuhan orang lain punya omset tapi kita dapat komisinya dan ada beberapa trik yang nanti bisa masuk ditanya jawab ada apa justru yang akan siap membantu kalau saya bisa jawab misalnya kemarin saya barusan dari menadu ada orang ibu-ibu Gaptek ya sudah bu ibu percaya sama saya kan tapi sekalian modenya percaya ibu transfer ke rekening saya dia transfer publik apa SOD segini ini segini oke 4,5 juta dia transfer lalu saya masuk ke akun masuk ke akun ak-akak bisnis order lalu saya pesen habis saya pesen alamat kirimnya kasih alamat ibu itu yang pesen itu kasih alamat sudah bayar dikirim langsung dikirim ke sana jadi saya kita lebih enak ribet ngisi-ngisi data jadi nanti di daftar punya kita akhirnya ada orang-orang yang pernah beli dengan cara begitu maksud di daftar alamat nanti dia beli lagi tinggal klik aja sudah tapi kita yang bayar dia bayar ke kita dia bayar duluan baru saya urus ini sekali lagi kayak gini juga butuh percaya begitu dia percaya dia bayar kita kenapa lagaptek banget gimana udah diajari kagak ngerti-ngerti ibu kalau saya bayar ke saya gimana saya kirim saya kan tahu saya dapat diskon 10% belum lagi kadang dapat voucher malah saya tawarkan ibu ibu beli langsung ada okos kirimnya sampai saya bantu kasih okos kirimnya beratis baik dan cerdas seneng dia lumayan kemarin dapat 9 juta satu hari nampain poin pakai begitu bisa kita ini kan untungnya dikasih mentor tadi juga saya tahu ada bu Dovin ikut gak disini diajarin caranya beli aduh kayaknya gak bisa-bisa saya malah gak tahu karena lagi sibuk seramah dengan kak Setor dengan Dignas dengan Pemda disini baru itu selesai tadi udah malah hubungin Pak Jos udah kalau mau belajar susah kan deket kantor cabang pergi ke kantor aja jadi Bapak Ibu yang agak gapek punya kan punya nomor member nomor akun udah ke kantor ini saya anggotanya ini atau misalnya Ibu bukan anggota Ibu cari konsumen konsumennya itu gua abdeknya minta abun tapi dia rumahnya deket kantor KKI Ibu kasih linknya ke dia di link itu kan ada nama juga ada akun atau yang di screenshot di halaman kalau habis login kakak bisnis ada kayak kartu nama kita nanti orang itu membawa ke kantor aku mau beli pakai akun ini Ibu kagak capek terima order orangnya yang dateng beli belanja tapi sama kantor di enter belinya pakai akun Ibu Ibu Bapak Ibu dapat 10% ini kan sebuah sistem yang sudah terjadi orang sekali belanja mungkin dengan cara begitu bagi dia nyaman dia percaya kita gak sibuk-sibuk bangun kepercayaan kita gak sibuk-sibuk bangun tadi bawa ember atau bangun jaringan pipa pipanya udah ada kita tinggal sewa pipanya kita tinggal menggunakan tapi ada bagian kita bangun jaringan dalam arti kita kirim saya punya usaha ini nih kalau mau beli vitamin C sama saya nah ini jangan lelah ketika kita merasa waktu saya yang gunakan ini satu jam sehari bulan ini gak ada hasilnya ya sama tadi si penggali ember sama bangun jaringan pipa tadi sampai 12 bulan jaringan pipanya belum jadi gak ada hasilnya akan berkurang hasilnya karena dia kerja paru waktu dia kalau angkut ember terus dapat tapi dia harus ngerjain bangun jaringan pipa yang ini malah berkurang saat jaringan kita belum jadi bahkan kalau saya hitung-hitung ya saya ceramah satu kali ceramah dibayar 5 juta jadi kalau saya dua kali ceramah satu hari atau tiga kali ceramah satu hari satu hari saya 15 juta tiga kali ceramah ceramahnya 60 menit jadi tiga jam saya dapat 15 juta nah ini kakak ini begini tiap hari dua jam tiap hari dua jam 30 hari 60 jam jadi kalau saya dapat komisimennya 11 juta aduh ini jauh banget sama harga saya gitu ya saya dibayar satu jam 15 juta ini satu hari tiga jam bakal kadang lebih sebulan kadang malam-malam juga gak ada waktunya ini kakakak berhentinya tapi kalau saya lihat begitu ngapain dikerjain kakak duitnya ini mah bagi Anda mungkin 10 juta komisi banyak bagi saya ya ilah 10 juta tiap hari dua jam ini mah bong-bong waktu tunggu dulu dalam bisnis jaringan itu eksponensial jadi makin lama makin lama nanti jaringannya udah jadi kita tua kita pensiun kita di pantai di HW kita pergi jalan-jalan semuanya sudah muter ya tentu tetap ada bagian yang harus kita lakukan ya kan bikin jaringan baru karena selalu ada 100 orang masuk 20 orang mengundurkan diri dan seterusnya itu selalu ada tetap ada namanya jaringan tadi ilustrasi ember dan pipa pun tetap jaringan pipa itu ada main tangannya tapi tidak seperti ketergantungan mutlak bisa bawa ember dapet duit gak bawa ember gak dapet duit jadi kalau 100% pasif income juga gak bisa begitu tetap tidak ada pasif total tetap masih ada aktifnya cuma beban stresnya tidak terlalu tinggi nah itu yang disebut dengan kerja cerdas bukan kerja keras dari saya itu silahkan kalau ada yang mau bertanya kita bersyukur ada Pak Jos yang sedang liburan di Medan tapi mau gabung sum juga malah tadinya memang saya juga sempat kemarin habis saya Pak Jos habis Pak Jos kan saya sempat si Pak Pak Jos karena saya kan lagi di cember ya Bapak dahulu kan kemarin habis saya ya oke aja tapi kan juga benar juga tapi Pak Jos bisa gabung tahunya kalau gabung ini saya nyaman untuk kalau ada yang bertanya dan kemudian saya nggak bisa jawab oke silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kita punya waktu 30 menit 36 menit masih kalau tentok jam 9 selesai ya paling lama kalau ada yang mau bertanya bertanya silahkan tulis silahkan ini juga boleh saya bikin bisa unmute mas tunggu bisa unmute sendiri ya masing-masing mau raise hand boleh unmute boleh nulis juga boleh atau sebelum saya ada yang bertanya langsung saya berikan ke Pak Jos dulu untuk menambahkan nanti baru teman-teman ya silahkan ya silahkan Pak Jos oke Pak Jarad dan teman-teman yang hadir selamat malam semua salam dari Medan Horas Horas oke baik ini saya kesempatan aja kemarin sama kan selalu saya pernah ke Medan tapi istri saya sama anak belum pernah jadi mereka mau ikut kebetulan yaudah saya ajak dan sekalian acara dengan Pak Jarad di Medan sekarang saya jalan-jalan staycation ke Danau Toba dan memang cantik sekali ya sama sir itu ya Pak Jarad jadi memang inilah kalau bisnis jaringan itu enaknya seperti ini Bapak Ibu kita sambil jalan-jalan bisnis tetap berjalan begitu ya nah ini adalah satu yang saya cita-citakan dari dulu karena tadi yang Pak Jarad bilang cerita yang sangat menarik yaitu Pablo dan Bruno saya dulu pernah jadi Bruno ya saya kerja saya angkut ember dari seorang marketing sales sampai jadi seorang presiden direktur ya gaji saya besar tapi ya saya tanggung jawab juga makin besar nah saya artinya ngangkat ember makin berat begitu jadi saya seperti Bruno kesehatan saya nggak bagus waktu saya habis ya tapi saya punya gaji besar jadi ember yang saya angkat besar tapi tanggung jawab saya juga besar Bapak Ibu nah saya berpikir saya lihat buku Robert Kiyosaki mengenai cash flow kuadran yang ada 4 4 kuadran untuk bisa menghasilkan uang ternyata saya ada di kuadran kiri yaitu seorang employee jadi saya seorang employee dan saya kerja keras waktu itu Bapak Ibu jadi akhirnya bagaimana kerja cerdas ya harus pindah kuadran yaitu ke kuadran kanan kalau Bapak Ibu yang pernah membaca buku cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya yaitu seorang business owner atau seorang investor jadi sekarang income saya dari dua sisi itu Bapak Ibu seorang business owner di KK Indonesia yang sudah punya sistem dan juga saya punya investasi-investasi yang bisa menghasilkan pasif income Bapak Ibu jadi kalau kita kerja di sebelah kiri kuadran kiri seorang employee atau self employee itu adalah ujung-ujungnya stress Bapak Ibu tapi kalau kita di kanan kita itu di business owner atau kita seorang investor itu akan menjadi freedom bahkan kita bisa sehat lebih sehat lebih santai tapi punya tetap income nah saya nggak tahu caranya gimana waktu itu saya cuma pengen pindah kuadran tapi saya belum tahu caranya dan akhirnya ketemulah dengan KK Indonesia 24 tahun yang lalu dan beruntungnya perusahaan ini bukan yang perusahaan yang aneh perusahaan yang fit and run tiba-tiba yang kata orang MLN itu jadi negatif ternyata ini KK Indonesia punya visi dan misi yang jelas yang mana saya nyaman di sini dan akhirnya kita menikah dengan KK Indonesia dalam arti kata bukan hanya pacaran tapi menikah jadi kalau sudah menikah itu ya sudah jadi biaya hidup Bapak Ibu dan akhirnya saya bisa nikmati pasif income sejak 2004 jadi saya punya seluruh biaya kehidupan saya ditanggung daripada income dari KK Indonesia secara pasif bukan aktif income-nya kan di KK itu ada aktif income dan pasif income Bapak Ibu di KKI pasif income-nya dari jaringan aktif income dari kita sponsoring dari kita berjualan sendiri jadi berjualan tetap masih ada sponsoring masih ada tapi saya sudah tidak banyak hanya mungkin 0,01% kali ya 99%-nya dari pasif income dari KK Indonesia kemudian saya investasikan lagi si hasil itu untuk kita bisa dapatkan pasif income dari yang lain yang tadi Pak Jarod bilang punya 5 sumber pasif income nah saya juga investasi di beberapa platform ya ada di untuk saham kemudian saya banyak orang ngajak saya buka restoran saya bilang saya nggak bakat restoran saya beli saham Kentucky Fried Chicken saya punya restoran sedunia Bapak Ibu saya diajak orang buka cafe saya nggak mau saya beli saham Starbucks Cafe jadi saya punya cafe di seluruh dunia saya diajak orang buka komputer saya nggak mau saya beli saham Apple saya beli saham Samsung jadi saya sekarang punya saham dari berbagai perusahaan yang saya bagi-bagi aja gitu hasil dari KK saya salurkan ke mereka mereka yang orang pinter di sana yang bidang masing-masing saya cuma terima bagian saham saya aja nah jadi ya seperti itu Bapak Ibu saya nabung di BCA ya saya beli saham BCA jadi kita kerja cerdas yang tadi Pak Jaros bilang ya itulah yang kerjakan dari passive income yang saya dapat dari KK Indonesia saya bagi ke beberapa platform untuk saya bisa dapatkan passive income jadi Bapak Ibu memang sangat penting kalau kita mau kerja kerja keras memang itu sangat diperlukan ya selama kita masih mampu kita harus jangan males-malesan kita harus tetap ya kayak gini nih saya mungkin bisa aja saya tutup apa gak ikut zoom tapi saya ingin bersama-sama Bapak Ibu hadir bersama Pak Jaros untuk bisa sama-sama membangun Bapak Ibu bisa membangun aset di KK Indonesia karena di KK Indonesia ini bukan hanya sekedar mendapatkan uang 100 ribu 1 juta 10 juta 20 juta Bapak Ibu tapi long term business kita yang bisa kita wariskan kepada anak-anak cucu kita Bapak Ibu jadi business itu bisa diwariskan jadi kalau Pak Jaros dan kawan-kawan yang hadir di apotek THS ini bukan hari ini kita kerja Bapak Ibu untuk hari ini saja tapi kita bisa bangun aset ini untuk kita bisa wariskan ke anak-cucu kita bahkan Bapak Ibu ya dan kita sama-sama berdoa sama-sama bekerja sama untuk mengenai KK Indonesia bisa 100 tahun bahkan lebih Bapak Ibu untuk sebuah perusahaan seperti ini makanya Pak Jaros mungkin sebagai informasi Mr. Andrew Ho founder KK Indonesia sudah memikirkan hal itu jadi beliau bilang Andrew Ho founder KK bisa kapan saja pulang dipanggil Tuhan tapi KK Indonesia harus tetap ada makanya kenapa KK Indonesia sekarang dibagikan sahamnya kepada semua top leader jadi ada 70 top leader di KK itu semua pemegang saham KK Indonesia Bapak nah jadi Andrew Ho tadinya hanya satu dia dengan Thailand KK International tapi sekarang tapi sekarang sudah sahamnya Pak Andrew Ho dibagi lagi kepada 70 atau 74 orang lah top leader KK yang sudah menjadi pemilik sahamnya saya pemilik saham lima terbesar di Indonesia jadi Bapak Ibu ini adalah satu berkat bahwa pemilik KK Indonesia ini punya visi bukan hanya mau bisnis sesaat tapi bisnis yang ratusan tahun cita-citanya beliau begitu supaya bisa menjaganya gimana cara top leader dibagi kesempatan memiliki saham yang saya bilang sama Pak Jaroppa kalau seorang director crown star director mempunyai kesempatan untuk jadi pemilik sahamnya KK bukan hanya sebagai distributor KK nah ini yang luar biasanya mau berbagi perusahaan itu jadi keuntungan yang bisa puluhan miliar per bulan itu dibagi kepada puluhan orang jadi kita memiliki saham dari perusahaan KK Indonesia yang kita sekarang sedang pakai produknya Bapak Ibu makanya kalau saya bilang selain kita pakai produknya kita beli saham perusahaan saya punya tabungan di BCA saya beli saham BCA karena saya mau jadi pemiliknya karena saya lihat perusahaan ini bagus kayak gitu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pakai produknya oke tahap sekarang pakai produk dulu nanti Bapak Ibu telah naik jenjang karirnya menjadi seorang top leader di KK seorang crown star director royal crown star director Bapak Ibu berhak memiliki saham KK yang nanti rencana hanya kalau nggak ada halangan 2025 kita go public ini lagi disusun semua untuk persiapan go public dari KK Indonesia melihat situasi perkembangan politik 2024 kita lihat bagaimana kalau memang oke perusahaan akan sudah siapkan semua untuk go public di 2025 kira-kira begitu mungkin kalau kerja cerdas adalah kita bisa membagi betul yang tadi Pak Jarut bilang ada empat cara itu sangat bagus sekali untuk kita bisa kerja cerdas membagi waktu berkata tidak saya sampai mencatat juga ya kemudian menentukan prioritas dan tahu waktu istirahat tadi makanya Pak Jarut bilang jam 10 teng tidur jam 5 bangun meskipun bisnisnya banyak meskipun kerjaannya luar biasa begitu banyak sekali kalau saya dibanding dengan Pak Jarut mungkin saya nggak begitu banyak nggak sebanyak itu Pak cuma saya mengurus jaringan saja saya di jaringan saya khusus di KK Indonesia tetapi yang urusan KFC Starbucks saya udah nggak ngurusin saya cuma tinggal lihat hasilnya saja Apple Samsung saya cuma mantau dari sekali-kali aja lihat hasilnya kalau bagus ya saya kapan-kapan perlu naik bagus nggak juga nggak apa-apa namanya investor kan bukan trader jadi Bapak Ibu inilah semalam ini kita sangat beruntung bisa dapat sesuatu kerja cerdas tipsnya dari seorang yang memang sudah sudah mengalami sudah menjalankan Pak Jarut ini yang partner kita bersama saya senang bisa juga berbagi sedikit buat Bapak Ibu semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu di menjalankan membangun aset di KK Indonesia karena KK Indonesia seperti alatnya kalau tadi membangun pipa pipa itu adalah membangun jaringan Bapak Ibu kan kita butuh alat waktu membangun jaringan kita butuh pacul kita butuh sekop kita butuh apapun alat-alat untuk membangun pipa nah KK Indonesia apotek PHS ini adalah alatnya Bapak Ibu mentor saya Pak Jarut ini untuk membantu membantu Bapak Ibu membangun jaringan ini sama Bapak Ibu jadi mari kita bangun aset ini sama-sama Bapak Ibu akan jadi seorang pemimpin juga nanti Bapak Ibu punya grup juga dan itu nanti kita akan belajar kepemimpinan di sesi berikutnya baik Bapak Ibu mungkin itu saja sedikit dari saya sekarang giliran Bapak Ibu yang lebih interaktif kepada Pak Jarut ataupun mau tanya ke saya silahkan monggo Pak Jarut terima kasih ya makasih Pak Joss ini ada pertanyaan Pak Jarut kalau sekarang ini kan sudah online bagaimana caranya kita bisa lebih cepat jualan bisnis ini saya mau fokus di sosmed kira-kira platform apa yang cocok untuk bisnis suplemen seperti ini target marketnya ke siapa saja mungkin kalau Pak Joss bisa menjawab duluan karena yang sudah lebih pengalaman di produk KK ini jadi gimana nih Pak nanti saya nambahkan sesuai dengan pertanyaannya tentang marketplace ya Pak penjualan di marketplace betul saya baca ulang sekarang ini kan sudah online bagaimana cara kita bisa lebih cepat jualan bisnis ini saya mau fokus di sosmed kira-kira platform apa yang cocok untuk bisnis suplemen seperti ini gimana Pak signalnya tadi hilang sedikit signalnya mengenai marketplace betul betul lalu kira-kira platform apa yang cocok untuk bisnis suplemen seperti ini kalau saya tangkep sebenarnya kan KK ini sudah sebuah platform masih maunya mungkin pertanyaannya apakah perlu kita buka jual ini ada produk ini di platform lain di Tokopedia di Shopee mau suplemen Romil ada nih saya nih perlu begitu enggak oke baik Bapak Ibu jadi gini kalau yang sepengetahuan saya sejak adanya marketplace namanya juga marketplace artinya untuk memarketkan atau memasarkan segala macam produk ya Bapak Ibu jadi memang ada saja yang menggunakan platform itu itu boleh saja silahkan digunakan tetapi kalau saran saya tetap karena prinsip direct selling itu adalah kita bisa offline bisa online ketemu orang lebih bagus kita pola awalnya adalah direct selling kita gunakan online kita gunakan whatsapp kita bisa gunakan status WA kita bisa promosi di media sosial kita jadi lebih bagus kalau menurut saya online nya bukan di marketplace tapi kita lebih promosikan ataupun kita cerita testimoni tentang pemakaian produk itu di media sosial kita di whatsapp kita itu kan juga online Bapak Ibu daripada ke marketplace karena di marketplace itu begitu banyak ya ratusan ribu jutaan toko yang jualan Bapak Ibu jadi orang juga nggak lihat-lihat itu juga karena kalau kita pasang pun buang-buang waktu Bapak Ibu kita harus copy gambarnya kita paste kita ketik kata-katanya ngapain kayak gitu mendingan kita gunakan aja yang KKD ID kita lebih baik kita gunakan platform yang lain untuk online yaitu whatsapp media sosial kita mau instagram mau telegram mau facebook mau youtube silahkan tapi kalau marketplace menurut saya kurang gimana ya nggak terlalu bagus lah kalau saya lihat dari jaringan saya juga atau jaringan lain yang di KKD ada yang bagus tapi hanya hitungan dari Bapak Ibu yang bisa hasilnya bagus untuk menggunakan marketplace mungkin 10-20 orang gitu oke tapi kalau sampai yang banyak sekali tetap basicnya adalah kita back to basic yaitu adalah direct selling adalah kita hubungan direct dengan orang per orang maupun grup ya dimana kita ada komunitas nah itu adalah kita gunakan itu berarti sekarang kita gunakan teknologi online yaitu melalui whatsapp telegram instagram maupun facebook dan sebagainya kalau dari saya pandangannya seperti itu Bapak Ibu dan kita gunakan KKD ID kita lebih maksimal seperti yang sekarang linknya sudah ada webnya produk sudah ada keterangan sudah ada hubungan sama bank sudah hubungan sama pengiriman sudah sudah beres sama seperti kita Tokopedia dan Shopee ataupun marketplace lain tapi ini milik kita sendiri milik perusahaan kita sendiri personal web kita juga ada udah kita difokus ke pengembangan ke situ aja Bapak Ibu ataupun ke media sosial kita itu dari saya terima kasih Pak ya jadi jadi KKD ID KKD bisnis sudah sebuah marketplace jadi juga ini yang nanya menambahkan tambahan ya maksudnya sosmed nah sekarang bicara sosmed sosmed itu mana yang efektif jadi sebenarnya juga tergantung mana yang kita miliki saat ini yang kuat atau membangun baru misalnya kalau membangun baru katakanlah sekarang ini yang lagi rame ya TikTok sampai pemerintah mau turun tangan mau melarang bisnis di TikTok karena udah sampai sekian ratus triliun omsetnya gila-gilaan kalau kita sudah punya ya tentu gunakan yang sudah ada atau membangun baru ya itu emang namanya sosmed itu sangat cair ya sekarang lagi bagusnya di TikTok kalau emang Anda punya kemampuan membuat bikin konten bangun jaringan ya harusnya ikutin jangan lagi rame TikTok TikTok nah tapi kalau saya sendiri saya menggunakan saya terus terang dari segi waktu saya punya tadi saya bilang punya prioritas punya kesibukan yang lain ada yang sudah jelas ada uangnya walaupun masih seperti pembawa ember jadi kayak si Bruno sama ini lagi saya masih ngangkutin ember pokoknya satu kali ceramah 5 juta tapi kan langsung jelas nih minggu bulan ini 10 kali udah 50 udah pasti kata gitu ya padahal saya bisa lebih banyak lagi saya kurangin untuk bangun jaringan nah maka saya tidak punya effort untuk ngikuti sosmed mana misalnya kalau TikTok wah banyak orang Pak Jarot Pak Jarot bikin TikTok udah punya konten udah dikenal gitu ya tapi untuk nambahin lagi bikin nah maka saya menggunakan sosmed apa sosmed yang saat ini sudah saya pegang nah contoh misalnya Facebook saya sebenarnya punya banyak ya kalau di Facebook itu inspirasi pernikahan inspirasi melidih anak inspirasi sehat inspirasi sukses hidup maksimal itu semuanya punya saya saya punya halaman-halaman Facebook yang followernya antara 30.000 sampai 50.000 per halaman bahkan saya punya 8 akun Facebook dan semuanya aktif di posting karena sekali post saya langsung paralel semua akun itu terposting tapi sekali lagi untuk Facebook itu untuk jualan kurang saya udah coba misalnya share waktu itu yang belum kakak ini yang masih DNA masih sepatu bahkan lukisan saya karena Facebook itu banyak orang mau belajar orang mau bersosial walaupun tingkat penggunaan Facebook nah sekarang kalau saya ke luar negeri saya berjumpa banyak orang-orang Indonesia atau orang di luar negeri itu banyak pakai Facebook tapi Indonesia bergeser ke WhatsApp dan Instagram Instagram lebih banyak makanya kalau bicara mau jualan di sosmed contohnya aja pas pandemi 2 tahun saya jual 160-an lukisan dengan total nilai 2 miliar yaitu bawa ember juga tapi kan lumayan 2 miliar pandemi saya dapat dari lukisan 2 miliar nah dari 160 lukisan itu itu hanya satu yang lewat Facebook selebihnya lewat Instagram itu aja ada ketahuan sebenarnya sosmed mana yang efektif sekarang ini di Indonesia di luar negeri Facebook efektif tapi juga tidak untuk jualan untuk nge-branding jadi kalau sekarang berangkat sama-sama dari sekarang yang kita punya jadi sebenarnya gini teman-teman kuat dimana saya Instagram dulu punya follower yang original itu followernya 50 ribu tapi di-hack orang saya buka lagi dari awal itu yang 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 insinyur baru 17 ribu jujur saya beli akun orang lain yang itu yang 60 ribu tapi 17 ribu dan 60 ribu itu ternyata yang original kalau saya post sebuah gambar yang klik suka bisa misalnya 700 yang saya beli itu 60 ribu yang klik cuma 30 tetap indisnya yang original jauh lebih bagus keterikatannya orang klik suka orang share lagi itu lebih bagus yang memang kita bangun secara alamiah dari awal makanya sekarang kalau bicara sosmed ini bagus IG FB Tiktok Youtube maka sebenarnya mana yang sudah kita rintis selama ini memang bangun jaringan bangun networking itu gak bisa ujuk-ucuk kayaknya kalau di video tadi bikin jaringan itu aduh nyangkul-nyangkul setahun baru pipanya jadi kebetulan saya kan sudah lama di sosmed di Youtube saya punya dua yang keluarga Indonesia bahagia sama inspirasi Jarod Dijenarko nah sejak saya mulai rajin olah nafas ngeposting yang inspirasi Jarod Dijenarko ini dari 30 ribu sekarang udah 52 ribu dari situ aja tiap bulan saya dapat 3-4 juta dari Youtube karena saya monetize tapi bukan hanya mantas dari Youtube-nya kayak misalnya saya post ya ini kayak seminar begini lalu direkam gitu ya mengenai niwana mengenai apa ada aja yang nyantrol dari situ tapi tetap lebih banyak dari BA Group yang saya kelola tapi ada gitu ya dari Youtube saya jadi rajin sekarang ngeliat komennya weh Pak saya mau beli di mana-di mana oke BA ke nomor saya ini ada tuh nyantrol 1-2 dari Facebook apa dari Youtube Facebook enggak Facebook hampir-hampir enggak ada Youtube ada tapi kalau kita mulai baru dari Youtube berat banget kita punya subscriber berapa gitu ya saya dengan subscriber yang 50 ribu itu aja viewernya per file paling hanya 2 ribu-3 ribu kecuali temanya bagus banget kayak temanya Pak Wawor Untuk itu bisa sampai 100 ribu viewer gitu ya jadi Youtube termasuk sebenarnya efektif asal viewernya banyak nah sekarang kita mau pakai yang mana nah tergantung teman-teman analisa berapa viewernya kan ini harus harus kayak pinter-pinter juga atau enggak boleh terlalu semangat juga ya misalnya saya BA Group kalau saya terlalu iklan tiap hari juga orang nanti live group atau protes Pak Jarot iklan melulu iklan pun kadang nunggu nunggu seminarnya Pak Wawor Untuk lagi bahas soal jus atau kita bikin seminar lagi pas lagi mengenai suplemen baru iklan suplemen selebihnya ya olah nafas olah nafas jadi menggunakan sosmed tidak boleh berlebihan juga ke sering-seringan iklan nanti Pak mana pelajaran olah nafasnya Pak iklan melulu nanti orang jadi enggak belajar pelajarannya jadi memang ya itu tadi kita harus bagi-bagi ya kalau paling bagus dicoba ya kita punya follower yang banyak di mana tapi menurut saya untuk jualan Facebook rendah Instagram oke TikTok bagus banget kalau emang punya ya terus terang emang saya enggak punya TikTok ya oke itu itu dari saya kalau ada yang mau nanya lagi silakan boleh tulis boleh raise hand juga enggak apa-apa kalau ada yang mau silakan atau mungkin tambahan dari saya tak lagi juga untuk pertanyaan yang sama ya targetnya ke siapa yang pasti ini kan produknya banyakan ya bukan-bukanya mayoritas ya mayoritas kan ada juga produk kayak sampo sabun tapi lebih ke kesehatan nah jadi memang ada dua sih ya orang yang mau jaga kesehatan orang sadar kesehatan atau orang yang memang sakit orang sakit konsekuensinya dia enggak cocok dia enggak sembuh dia berhenti dia ngomong yang kayak yang lain ini enggak bagus ini enggak bagus tapi orang yang sakit jadi sembuh karena membaik jadi corong jadi salesman kita bahkan dia ada kemungkinan juga akan dengan semangat untuk menjual nah sekarang kita tinggal keyakinan kan begitu kita lihat penggunanya banyak kita sendiri pakai kalau kita merasakan manfaat nah itu udah menjadi tadi makanya Pak Joe sering katakan kita ini artisnya kita ini salesnya juga nah sasaran kita yang mana dengan orang-orang yang memang mencari kesehatan dan memerasakan manfaatnya pelan tapi pasti menurut saya bertambah besar ya nah memang kaderan kita enggak sabar atau saya enggak sendiri juga kayak kalau misalnya lihat tadi tergantung ya tergantung impian kita seberapa gede maka gede impian kita kan kita makin kecewa dengan hasil yang enggak seberapa makanya kan enggak boleh juga langsung kalau tadi si yang kisah membawa ember dan pembuat jaringan aja juga dia enggak langsung lepaskan embernya gitu ya ya dia kurangin aja separuh membawa ember separuh nyangkul-nyangkul bikin jaringan pipa gitu jadi makanya juga saya enggak mungkin langsung udah full time disini jor-joran disini abis-abisan ya enggak bisa belum banyak gitu ya bisa bertahap tergantung kita melihat keadaan ya kita lihat situasi kita coba kita lakukan yang terbaik karena juga namanya kalau terutama kalau konsepnya adalah untuk pensiun ya apalagi kita sendiri udah memang masa pensiun kita enggak boleh terlalu stress dengan target yang kita buat sendiri kita jalani aja tapi begitu kita jalan terus gitu ya satu hal yang pasti kita ke Bandung pasti nyampe lewat kereta cepat ya 40 menit naik tol mobil 3 jam enggak lewat tol 7 jam tapi pasti nyampe kan tapi jangan berhenti ya jangan berhenti kita kerjain terus kita jalani terus tapi menurut saya target marketnya ya terutama kepada orang-orang yang memang butuh kesehatan saya kadang ini menurut saya pekerjaan Tuhan kasih karunia saya kan tidak in purpose tidak secara sengaja itu bikin komunitas pola hidup sehat untuk ujung-ujungnya jualan ya kan yang di tahun pertama kan enggak ada jualan sama sekali tapi tanpa sadar itu kita bikin komunitas ngajari olah nafas berbuat baik berbagi komunitasnya jadi banyak orang nanya ya kayaknya endorse sekalian tapi dari situ saya ambil kesimpulan atau pahal jadi pembelajaran pertama pentingnya kita punya komunitas kita punya jaringan makanya orang-orang yang hidup dalam bisnis seperti ini pertama satu dipaksa jadi orang baik karena harus ngajari orang lain kedua jadi orang sabar ngajari orang kapten yang enggak ngerti-ngerti ketiga kita dipaksa jadi orang sosial harus gaul supaya banyak teman makin lama kita jadi orang yang punya banyak teman ya seiring dengan itu kita makin bahagia juga makin sehat juga ya itu dari saya silahkan ada pertanyaan yang lain kita masih punya waktu 11 menit mungkin Pak komunitas menentukan kualitas Pak Teddy, Pak Pawan Pak Pawan sudah ditulis ya Bu Francisca ada yang baru gabung nih Bu Lemina Sianipar yang kemarin di Temu Darat Medan ada juga selamat bergabung Bu Lemina kemarin jadi sosial media jadi sosial media e-social media bukan selling media Bapak Ibu tapi kita bisa soft selling di sana jadi bukan hard selling jadi tidak menawarkan tapi kita memberi edukasi yang saya kemarin lihat Pak Jarod mulai kirim itu adalah edukasi dulu baru edukasi ujung-ujungnya nanti kalau mau pesan ke sini tapi kita memberi edukasi dulu makanya KK sudah siapkan berbagai artikel di dalam telegramnya maupun Instagram maupun di dalam website-nya yang kita bisa ambil yang kita bisa copy paste langsung kita bisa copy linknya untuk kita kasih edukasi dulu jadi kita kasih edukasi ke grup mungkin kita nanti baru share linknya untuk kalau membutuhkan ke sini jadi tidak langsung untuk menawarkan karena memang itu sosial media Bapak Ibu bukan selling media jadi lebih bagus seperti itu caranya tambahannya seperti itu Pak terima kasih edukasi dulu ya ya silahkan teman-teman kalau ada lagi masih ada waktu ya jadi Pak Jarot kalau yang tadi Happy Holy Kid itu ceritanya bagaimana Pak yang diparung Pak lagi dibangun apa itu Pak misalnya Pak oke jadi saya itu kan waktu bikin sekolah Happy Holy Kid tahun 95 itu nama Happy Holy Kid jadi tahun 95 itu konsepnya sudah ada ya Happy Holy Kid itu adalah si Happy si Holy dan si Kid mereka tiga orang yang berbeda suku berbeda agama tapi bersahabat Happy orang Manado agamanya Kristen Holy orang Sunda Kid adiknya si Holy dia punya teman karena dunia playgroup TK dunia fabel mereka punya teman Kela, Kelly Sumo, Sumi Kelinci di lincah namanya Kelly Raja Wali Bijak namanya Rabi itu adalah sebuah jadi kayak Disney kayak Disney sebenarnya jadi ada karakter yang saya ciptakan nah sebenarnya Happy Holy Kid itu sebenarnya kalau dari segi karakternya itu tiga anak saya anak saya nomor satu itu Holy anak saya nomor dua itu Kid anak saya nomor tiga itu si Happy-nya maka kalau Happy itu sifatnya bagaimana itu detail banget ya karena detail karena anak saya masukkan ke situ jadi saya ketika ketemu seorang koreografer sukla darah apa ini yang rancang siapa nih udah 70 episode sudah 30 episode kok si karakter Happy ini bisa konsisten banget sifatnya itu create-nya gimana ya gampang itu anak saya jadi konsepnya adalah Happy Holy Kid ini sebuah merek tapi itu sebuah kisah sebuah konsep nah konsep pertemanan konsep Indonesia nasionalisme nilai-nilai dikemas dalam bentuk cerita tapi Happy Holy Kid jadi branding jadi branding sekolah yang namanya karakter tapi tahun 95 pun saya sudah punya impian sebenarnya bukan hanya sekolah ini sebuah merek nah maka akhirnya begitu ada uang investasi production house bikin film Happy Holy Kid filmnya ya tayang di RTV tayang di mana TV tayang di sana tayang di Youtube ratingnya bagus nah ketika ratingnya bagus dulu kita sempat ada susu Happy Holy Kid ada odol Happy Holy Kid ada tas Happy Holy Kid ada sepatu Happy Holy Kid lalu pabrik buku di Indonesia di Indonesia cukup gede yaitu di Solo itu pakai cover buku bukunya juga tokoh-tokoh Happy Holy Kid nah singkat cerita ketika brandingnya kuat walaupun brandingnya mahal saya kan konsepnya kalau ada Disney ada Disney ada film Disney ada Disneyland nah maka ada film Happy Holy Kid juga ada Happy Holy Kid juga ada Happy Holy Kid saya kuat di konsep saya kuat di ide ide-nya saya matengin dikonsepin dibikin gambar ada wahananya wahan happy wahan holy wahan kid happy orangnya ceria wahan musik dan seterusnya 10 karakter 10 wahana masing-masing wahana saya bikin konsep permainannya jadi emang konseptual banget sampai akhirnya ya ada orang yang tertarik untuk mewujudkan impian itu lalu sebut konsultasi dengan jating park segala macam kita bayar hampir 900 juta untuk konsultasi detail teknik spark-nya sampai layak untuk dijadikan sebuah proyek nah dihitunglah anggarannya ketemulah kira-kira 450 miliar sekarang ini lagi dibangun tiga wahana nah nanti saya sebagai konseptornya sebagai pemilik idenya sebagai master franchise-nya saya dapat 2% dari semua tiket masuk nah ini lagi dibangun itu 9 hektare sebenarnya itu konsep awalnya saya maunya minimal 20 hektare tapi di atas 20 hektare itu perizinan ke gubernur segala macam akhirnya kita bikin kayak nah dan ternyata bangun-bangun begitu ada smart-nya jadi misalnya 100 hektare itu dipecah dalam 19-19-19 perizinannya tapi dalam satu grup perusahaan hanya untuk menyiasati perizinan sampai di level mana karena icin itu ada levelnya level bupati level gubernur sampai level menteri tergantung luasnya wilayah besarnya proyek tapi singkat cerita ya ini sudah berjalan ya happy Holy Kid Park akan menjadi taman yang yang gak ada duanya sih di dunia ini karena itu memang original konsep walaupun kita brand smart-nya ada niru-niru ide dari Disney tapi begitu sampai ke konseptual awalnya jadi sangat berbeda jadi sangat berbeda nah teman-teman kalau bicara bisnis cerdas nah untuk hal begitu ini memang butuh ilmu ya butuh kecerdasan yang super yang kuat konsep yang kuat yang sampai laku dijual karena kalau proyeknya gede siapa yang menyempulungin ratusan miliar kalau konsepnya gak jelas jadi menurut saya kalau saya bawa lagi ke kakak Indonesia ini kita gak perlu gak perlu itu gitu ya karena sudah ada yang punya konsep produknya ada yang sudah ada yang cari-cari produknya Korea Erom ambil Jepang ambil dari Amerika ada apa kakak Life Force ambil ada orang pinter yang sudah ngatur itu kita tinggal terima alat-alat yang sudah bagus tapi kalau otak saya mungkin kegedean kadang dulu saya ikut MV 2 tahun di bawahnya Iwan Meskita dia udah crown tapi dulu dia juga udah top leader tapi saya ini kan otaknya kegedean ikut OMB 2 tahun sedikit memang bikin MV sendiri jadilah Iva luar biasa yang sempet jadi Iva visioner jadi punya visi-visi ke depan gitu ya bagus ini cocok sekali dengan Pak Andrew Ho founder KK Indonesia orangnya visioner juga Pak seperti itu Pak makanya udah memikirkannya udah 20-30 tahun ke depan begitu mikirnya Pak soal ekonomi makanya tadi yang saya bilang sudah mempersiapkan para top leader KK menjadi pepegang sahamnya malah gitu jadi bukan sendirian beliau itu sama yang dipegang sendiri tidak gitu seperti itu jadi ini visinya loh itu teman-teman kalau kita boleh bilang itu namanya visi jadi seorang itu kalau punya visi terus punya motivasi ya kan punya kompetensi kemudian punya apa lagi punya relasi udah jadi itu ada 4 C supaya kita bisa terus berkembang ya kita punya visi kita punya motivasi ya kan punya kompetensi dan punya relasi kita pasti bisa beraksi lebih banyak jadi ini nomornya aksi jadi 4 C untuk aksi yang lebih luar biasa ini Pak Jarot sudah ada dan Anda beruntung Anda dalam jaringan Pak Jarot dan juga ada KK Indonesia yang menjadi alatnya untuk kita bisa bangun lebih cepat jaringan aset jaringan di Indonesia maupun di dunia dengan produk kesehatan yang KK miliki ini makanya KK akan terus memasukkan produk-produk baru yang berkualitas mencari partner di luar negeri untuk bisa supply se-Indonesia produk-produk yang berkualitas gitu Pak Jarot ini lagi jalan nanti mudah-mudahan tahun depan kita akan ada satu produk yang khusus diabetes khusus diabetes ini sedang sedang proses ya mudah-mudahan di awal tahun depan khusus untuk masalah diabetes jadi bukan umum ya bukan umum tapi khusus untuk produk diabetesnya masalah-masalah diabetes kita akan nantikan di awal tahun depan gitu aja nanti ini sedikit bocoran dari kita untuk bisa nanti oh ini itu bagian KK untuk cari produk untuk urus izin untuk urus distribusi kita hanya mencari ataupun menyambungkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen mungkin gitu tambahan sedikit oke terima kasih terima kasih terima kasih Pak Awawan untuk pertanyaannya karena dengan orang yang bertanya itu kita jadi terpancing teringat apa yang harus mau diceritakan menjadi pembelajaran bersama dan terima kasih kita akan akhiri kalau tidak ada pertanyaan lagi kita lebih baik tidak panjang-panjang tapi rutin kita menjadi sekaligus juga kalau ada pertanyaan teknis juga akan kita jawab tapi malam ini sudah tidak ada selamat malam selamat beristirahat selamat malam ini besok pagi sudah balik Bandung ya Pak ya besok pagi berangkat jam 10 Pak kita ke Bandung eh ke Jakarta Pak Jakarta dulu Jakarta langsung Bandung ya saya besok masih di Jember saya baru pulang hari Kamis oke selamat malam selamat malam semuanya saya upload untuk direkam salam sehat luar biasa salam sehat Pak Teddy Pak Ulimina Pak Gris Pak Wawan Bupati Besiani kita akhiri ya bareng-bareng selamat malam selamat malam